Hai hai semuanya gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi game This Bad We Made Kemarin gue berhentiin, sebelumnya gue berhentiin sampe situ Seru banget ya kalo diliat-liat, ya kita bakalan cari tau sebenernya itu ada apa Langsung masuk ke gamenya, yuk Oh, kok Kok darah? Hah, siapa? Waduh, ada yang jasad Siapa ini? Aduh Eh, jangan main pegang loh Oh, Mr. Cruz ini Aduh, ini serius inspect nih Abis gue inspect, gue buang kali Aduh Bingung gue Eh, ya udah inspect dulu Masalah kalo dia disini, pembunuhnya berarti harusnya ada di sekitar kita dong Oke, itu bisa dicek Oke, gue buang soalnya pasti udah ada sidik jari kita disitu Oke, si Hector Cruz ini dia ngelaporin kalo ada tindakan mengganggu lah dari si Paul ya Sementara dia juga gak tau sih itu siapa Oke, eh, gue buang juga Wah, gila sih Masa Paul, oh Oh, no Wah, kita harus Ngebersihin Aduh, kita harus ini nih Nyalain lampunya Tapi bentar deh Gue pengen baca yang tadi dulu deh Bentar, bentar Mudah-mudahan Bisa nunggu Ini kaki kita gak berdarah kan Bentar, ada satu bagian yang gue kurang paham Bentar Gue gak tau sih Kayaknya sih di bagian ini nih I have to admit your proposition took me by surprise Ini berarti kan dia kayak ada penawaran pekerjaan gitu kan Yang mana gue gak tau itu kerjaannya apa sebenernya Eh, ini... Oh, ini tadi udah Oke Ya, gue gak tau sih Si siapa? Si Marcela itu nge-hire Paul buat apa? Masa Paul yang ngebunuh sih? Kita harus Ini ya Hmm, ini too big I guess I'll need something Pointier 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 I don't think there's anything here that would help me Hmm, ini gak bisa Serius I think, Sophie Think What can you use to open the fuse box? Maybe an ice pick could try open the fuse box Ice pick Ice pick di mana? I think, Sophie Think What can you use to open? I don't think there's anything here that would help me Huh? Ice pick Oh, kok ini ada darah ya? Oh, darah atau cat merah ya? Ini gak bisa Ice pick ya? Ice pick di mana? Coba Itu ada ruangan baru sih Aduh 503 Ah, kan kita punya Kan kita punya master key Halo? Is anyone in? Hah? Halo? I I need help Halo? Is anyone in? Wah, disini rupanya Aduh Self-service ice Nanti Gue kasih itu Pasti Nah, ini Kalau gak siapa ini? Oh, gak tau Gak tau kalung siapa Rokok A, B A, B A, B Siapa yang namanya A, B ya? A, B Oh, Anne Beaumont Anne Beaumont Anne Beaumont Ini apa sih tadi tulisannya? Pain number one Of Paul Aduh 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 Masa pake senjata ini sih? Ternyata ini apa? Ini kameranya si Paul Jangan-jangan Kayaknya sih ini Kok ditaruh disitu sih? Ya kan? Aduh Itu ada sesuatu juga lagi? Cek gak ya? Lalu cek aja lah Waktu terlanjur Oke, jadi disini dia Kayak Gak setahulah Dia udah sampe di kota itu Terus abis itu Dia merasa Sendiri lagi gitu loh Setelah semuanya pada pergi Gitu lah pokoknya So Paul just needed To pass the time While Marcella was away That's why he was observing us Oke, disini Apa? Dia Karena Kan dia berusaha Untuk ngejar si Marcella sama Hector Cuman Dia gak punya duit Gara-gara Ya Itu Apa? Harga hotel kemahalan Terus ini juga Gaji terakhir dari Marcella Udah lama banget Gak dibayarin gitu Jadi dia Untuk awalnya tuh Mutusin pengen jual kamera Cuman Akhirnya dia malah jual Medalnya itu Jadi ini ketemu alasan Kenapa dia jual medalnya ya Terus dia berusaha untuk Apa? Join ke Percakapannya si Andrew sama Beth Cuman Gagal Dia gak berani Dan dia ngeliat si Shopee Karakter kita yang kita mainin ini Kayaknya dia adalah Karakter yang baik gitu loh Jadi Dia pengen nyoba Untuk ngobrol sama Shopee Eh Shopee Shopee Dia juga nanya sih Siapa yang suka keluar malam-malam Soalnya kan dia Sering kedengeran Suara langkah kaki Dan Segala macem ya kan Yang dia kira mungkin Hantu Terus dia akhirnya Mutusnya untuk ngumpet Disini Didekat ice machine Soalnya dia bisa ngeliat Semua koridor dari sini Tapi setelah kameranya siap Gak ada Pergerakan satupun Setelah 3 jam Dan dia berusaha untuk tidur Ya Gitulah Katanya Oke jadi Si Marcella Ini kan kedatangan tamu kan Dari 507 Terus akhirnya mereka ketemu Di 15 menit setelahnya ya Dan Marcella Kasih tau si Hector Kalo dia udah gak sayang Sama dia lagi Terus dia juga Buktiin kalo Dia itu udah Selingkuh di depan dia Di depan suaminya Oh itu sebabnya Dia nyalahin Aku Dalam Hal ini berarti Si Morgan ya Dia dituduh Selingkuhannya Dan tamu dari 507 itu Ternyata namanya Anne Dan dia punya ide Untuk menyelesaikan Permasalahannya Dia Dia pikir Dia pengen Ngebuka dirinya Tapi Dia gak mau Marcella tuh marah Terus dia akhirnya keluar Dari tempat persembunyian Terus ini ada Oke bentar Gue cek-cek dulu Atau gitu tadi gue Sambil zoom ya Oke waktu itu Kita lagi Ngebenerin Eh gak bener Ngebersihin kamar kan ya Pas jam-jam segini Terus Tiba-tiba Ya itulah Gatau Oke ini kejawab ya Oke jadi Dia ternyata di-hire Untuk pura-pura Jadi detektif gitu Untuk ngikutin Si Marcella Karena Marcella tuh Lagi pengen bikin Novel yang berbeda Yaitu crime fiction Oke Oke Akhirnya si Paul ini Malah terlalu Ngedalemin karakter Sampai-sampai dia punya Ini Jazznya Gitu-gitulah Terus juga mulai ngerokok Dia udah mulai Terlalu Masuk ke dalam Perannya sendiri Oh Jadi itu Si Paul ini Di Hire Cuman selama Di sana Tapi Kan si Marcella ini kan Pengen Merayakan Wedding Enivia kan Nah dia itu Pas kemari Nggak dibayar Pantesan si Paul Tadi kan sempat bilang Kalau dia tuh udah Nggak dibayar Semenjak Gaji terakhirnya Itulah udah lama Katanya Oh dia masih Terlalu mendalami Perasaannya Eh apa Masih mendalami Perannya dia ya Oke karena Sakit mentalnya Itu sih ini No you are not A real detective You have to let go Kamu tuh bukan Detektif yang Sebenarnya Jadi kamu tuh Harus Lepasin Kamu harus sadar Oke Jadi si Paul ini Emang Dia kan punya Kelayanan mental kan Dia nggak bisa bedain Mana yang nyata Dan mana yang nggak kan Oke Ada lagi nggak Dan si Paul ini Ngumpetnya dimana ya Oh no Aduh Ini jejak Ah Serius ini Harus diambil Wah ini bakalan Ngebuat Shopee Jadi Tersangka sih Aduh 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 Oke Jejak kaki Apa sih Itu doang sih Gue nggak tau Dari sini Sini nggak ada Sih Aduh Ini kan Bisa kamu kira Ini alat bunuhnya Ah Wah kayaknya gue dapet endingan jelek nih Aduh Aduh Bisa lagi Apa nih Oh oke Ini cara Tutorialnya lah Tutorial ganti Fuseboxnya Ini apa nih Bentar Save combination Oke Ini bisa dicek Laundry room Hah Emang di laundry room Ketemu apa Oke Tadi gue sambil ngecek Rekaman gue Waktu di laundry room Ternyata gue ketemu Kertas Angka 2 Sama 16 Oh Berarti Ini 2 3 4 2 16 Coba ya Kita coba 2 3 4 2 16 Oke coba Di 509 Oke kita coba 2 3 4 2 16 16 Coba ya Oh bener Bisa Oke SW 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 ini siapa lagi Woman yang Apa ini Bentar Samuel Williams The husband Manage To escape The house Hah The body The body of a woman And three children Three children Three children Oh noo Wah Gue merinding Serius Gue merinding Serius gue merinding Hah Oh Ini gak mungkin gue sentuh dong ya Mana gue udah sentuh lagi yang satu tadi Waduh Waduh Dia ini Wah ini sih Si SW ini Mana ya SW ini tuh Dia janjian sama ini ya Sama suaminya Si Cruz Tanggal 7 Dia ketemu Terus tanggal 20 Dia gagal ketemu Kayaknya Wah Gila Wah Plot twist Bentar 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 Gue gak mau nyalain dulu Gue pengen ke 504 dulu Wah Merinding Asli gue Ini dia pake cup Ini loh Best death Terus ini Pantesan Pantesan bonekanya Kayak gini tuh Oh Ini tuh Bekas kebakaran Ternyata Nih Apalagi yang ini kan Wah Wah Gila Terus dia punya utang kan Ya Ya pokoknya dia Kelilit utang Gitu-gitulah Oh Bentar Bentar Ah WC nya kan Dia ada handuk kan Ah Tetep gak bisa lagi Ini kenapa ya Ini kenapa ya Wah Pasti ada hubungannya sih ini Antara gaci Dipecahin Atau apalah Tapi gak bisa diapapain Masalahnya Oh Oh God Oh My God Bentar Sebaik kodenya ada disitu ya Gue gak perlu Ngeliat rekaman gue Sebelumnya Oke Kita ganti Ini ya Sekarang kita coba pasang 15 Amper 15 A Oke Scroll Oh Wah Satisfying ini Pertama kayaknya Screwdriver Sebelumnya Screwdriver Fuse Ini 30 30 itu G Oke Yang ini S Wah Game nya simple Ini permainannya Tapi semuanya Satisfying sih Menurut gue Terus Oh ini ya Oke Nyala semua Ini berangkas Sudah Kututup Udah Wah Wah gila ini Bentar Gue pengen ngecek dulu Kaki kita Gimana Tuh Ada Jejak kakinya Bener Aduh Terus ini tangan Dia berarti Ngerangkak Gitu Kok masalah Dia gak minta Bantuan Atau apa Gitu Terus Gimana turunnya Coba Aduh Kayaknya udah Semua deh Atau Bentar Gue masih penasaran Nama ini Dah Gak bisa Gak bisa ya Iya Ini loh Gila Berinding gue Ini Tadi pas Lihat ini Ah Kacanya Jatoh Sebelumnya Kayaknya gak Jatoh deh Gila Seperti biasa ya Semua tuh Balik ke Awalnya Gitu loh Selalu Hal-hal Film-film detektif Kayak gini Semuanya pasti Balik ke awal Yang awalnya tuh Kayak bukan Apa-apa Semuanya malah Berhubungan Sama awalnya Eh ini udah Tadi Emang gak bisa Gak bisa Telepon dari sini aja ya Oh bisa Salah gak ya Gue Telepon dari sini Oh gak ada Gak ada siapapun Oh iya Lagian gak bisa Telepon keluar ya Harusnya Oke Sepertinya udah Semua Jadi ini ya Kalau yang gue tangkep Wah ini Mesti dibikin Diagramnya Cuman gue gak tau Niat itu atau enggak Seniat itu atau enggak Jadi Jadi Aduh Nama karakternya siapa Guess Guess Jadi ini kan ada Tamu hotel nih Pasangan Hector Cruz Sama Marcella Cruz Nah mereka tuh Lagi berantem Ribut-ribut gitu lah Ternyata Si Marcella itu Dia tuh jatuh cinta Sama si Ann Baumeng Ini Dan mereka berdua ya Lesbi kan Jatuhnya Marcella ini dulu Sempet kerjasama Sama Paul Morgan Untuk dia pura-pura Jadi detektifnya Private investigatornya Supaya Dia bisa Bikin novel gitu lah Dia pengen Ngalamin rasa tersebut kan Cuman Si Paul Morgan ini Peran detektifnya itu Semakin merasuki dirinya kan Karena dia punya Masalah mental juga Makanya dia Akhirnya Tetep ngikutin si Marcella Bahkan sampai Ke Montreal ini Padahal dia udah gak di Hire lagi sama si Marcella Nah si Paul Morgan ini Setiap malem Itu suka denger Langkah kaki Yang mana yang gue Curigain Itu adalah Langkah kakinya si Penghuni 504 itu ya Kayaknya ya Nah si Marcella sama Ann ini Dia berusaha untuk Cerai sama suaminya Satu sama lain Masing-masing Untuk mereka berdua tuh Bisa Tinggal bersama Jadi kisah cinta mereka Terlarang nih Akhirnya mereka tuh Mutusin bertiga ini Untuk kabur Si Marcella Ann sama Michael Nah sementara si Hector ini Gak taunya Punya hubungan juga Sama Penghuni 504 Wow Yang awalnya si Hector ini Pertama ngira Si Marcella itu Selingkuh dari Dia Karena Marcella itu punya hubungan Sama Paul Morgan Cukup ribet ya Sebenernya Oke Makanya kita tuh Dipanggil ke kantor polisi Cuman kalau Begini caranya sih Bisa jadi kita yang jadi Tersangka ini Terus ini gimana cara turunnya lagi Mayatnya ada disini Aduh Pusing gua Aduh Ya dia pake tarik juga Tangannya ada disitu Sidik jari Emang gak bisa lewat tangga Apa ya Oke Ini part ini tuh Bikin gua Campur aduk ya Kesel Iya Terus penasaran Iya Seru juga Pokoknya kita dapet jawabannya Semua disini Dan Gua menyesali sih Kenapa Gua nginjek darah-darah itu Gitu loh Aduh nyesel banget gua Ini Bakalan sulit sih Nanti di Penjelasannya Tapi yaudah Sampai sini aja dulu Kita ketemu lagi di part selanjutnya Thank you banget yaudah nonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax